Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional Badan Amelizakat Nasional 2024 di Ibu Kota Nusantara. Rangkornas kali ini digelar di Balikpapan pada 25-27 September, dihadiri sekitar 1.200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk para pimpinan basnas dari pusat hingga kabupaten kota serta beberapa menteri dan perwakilan Ormas Islam Besar. Nah, dimulainya Gerakan Cinta Jakat di 2021, pertumbuhan Jakat, Infak, dan Sedekah di Indonesia rata-rata naik kurang lebih 30 persen per tahun, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Ini angka pertumbuhan yang cukup besar. Untuk itu saya mengapresiasi, sangat menghargai kerja kelas seluruh jajaran di basnas, sehingga pertumbuhan tersebut mampu terus dicapai. Oleh sebab itu, saya berharap basnas ke depan dapat melakukan terobosan-terobosan, baik melalui edukasi kepada masyarakat, yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membangun sebuah tata kelola yang baik, tata kelola yang profesional, dan kalau masyarakat percaya semuanya, sejakat akan disalurkan lewat basnas. Itu tujuan kita. Kalau sudah dipercaya itu enak, semua sudah. Mau sejakat, mau Infak, mau Sedekah, semuanya lewat basnas. Ini yang kita inginkan. Yang pasti, Raktor RAS ini kita memantapkan mengenai bagaimana kekuatan basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang diberi tanggung jawab untuk pengelolaan jakat calon nasional dalam rangka untuk mengentasan kemiskinan dan mensejahterakan umum. Perbedaannya di tahun 2024 kemarin, kita targetkan Rp41 triliun dan itu terlampaui. Maka dari itu, di kedepan kita naikkan menjadi Rp50 triliun. Kegiatan ini membahas bagaimana upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Terima kasih telah menonton!